Mengenai mode operasi kamera Pada dasarnya, setiap kamera memiliki mode di sekarang ini Selain mode auto, banyak sekali fitur-fitur lain yang bisa kita gunakan dalam pengoperasian kamera Secara umum, kita melihat beberapa mode kamera, antara lain Yang pertama itu mode auto untuk otomatis Yang kedua mode P untuk program Yang ketiga mode S atau TP untuk shutter priority Yang keempat mode A atau AP untuk aperture priority Dan yang terakhir adalah mode M untuk manual Lalu apa kegunaan dan perbedaan dari mode? Mari kita ulas satu persatu Yang pertama adalah mode auto Dalam mode auto, kamera akan menentukan nilai ISO atau ASA Shutter speed, aperture white balance secara otomatis berdasarkan kondisi cahaya Di mana kita mengambil gambar Mode ini sangat menggunakan pengguna kamera Kita tinggal arahkan ke objek foto Kemudian tinggal menekan shutter point and shoot atau bidik lalu jepret Dua, yaitu mode P atau program Hampir sama seperti mode auto Perbedaannya kita bisa mengatur penggunaan internal flash, weight balance, dan mengatur exposure conversation Tiga, mode shutter speed priority Dalam mode ini, kita secara manual menentukan kecepatan shutter Yang diinginkan, sementara itu kamera secara otomatis akan mencari nilai aperture yang terbaik Empat, mode S atau TP Atau shutter priority Bisa disebut juga nilai shutter speed adalah acuan pertama Biasanya digunakan untuk mengambil gambar objek Lima, mode aperture priority Mode ini merupakan kebalikan dari mode S atau TP Dalam mode A atau AP, kita menentukan besar setelan aperture secara manual Kita menentukan nilai aperture Dan kamera akan menentukan nilai shutter speed terbaik secara otomatis Dengan menggunakan mode ini, kita memiliki kontur peluang atas Atau bisa disebut depth of field Mode manual sangat cocok bagi kita yang ingin belajar detail tentang konsep fotografi Yaitu segitiga exposure Di semua mode P, S atau TP, A atau AP, dan manual Kecuali mode auto, kita bisa mengontrol penuh berapa nilai ISO yang kita inginkan Atau men-settingnya di auto dan biarkan kamera menentukan ISO dengan sendirinya Sekian pengenalan mode operasi kamera dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh